tiba-tiba dan kemarin bener-bener efektif bro oh iya Smeralda masih lepas loh sebenarnya Smeralda lagi lepas tapi kalau Smeralda nya di ikut-iket sama Thalysia torohim iya Injelanya waduh kelar bener kelar 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 ini last pick dari Geek Fam kira-kira siapa jibe last pick dari Geek Fam ntar sideline sih iya maksudnya Anda udah diminimalisir dari awal coba coba bisa sih ini tiga hero tipis bisa dia bisa di takedown sini untuk ranusnya juga bisa digebok-gebokin sih bener-bener ini sih kalau cowok yang keluar uh ini dia mau nempelin sih ini mau nempelin si one-one-nya ini nih ya Hero Hero yang bisa dibilang hero-hero centil dari kedua belah tim kenapa tuh cenderungan bener-bener suka-suka nempel dari Adam dari kira ini dua-duanya harus nempelin koro-koro musuh hero-hero genit kalau menurut gua nih yang suka ini ya kedip-kedipin mata gitu kan iya Aduh ya Allah yoyo untung lo laki yoyo untuk parteng coba ke kanan dong ya hahaha ya Allah long tolonglah long ini si KB long long apa ngade apa ngade oke deh kalau gitu kita langsung saja lihat di game ketiga terlalu Aura Fire melawan Geek Fam Revamp akankah ini akan menjadi kemenangan pertama untuk Aura Fire Ataukah Geek Fam akan melakukan warna epic comeback yang sempat ditumbangkan di game yang kedua langsung aja kita lihat bersama-sama Aura Fire versus Geek Fam dan aku mau makasih banyak buat kalian semua langsung komennya gade Rantis gadeg Sara dan semuanya positif Tegrio sobat pokok semuanya terkeceh terkeceh tersolot batuk ada juga aku sempat baca ya karena ada mungkin dia baru join ya ini game satu siapa menang game satu ini dan juga Geek Fam ID Kalau komentar langsung ramaikan terkeceh 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 solit brother mas sobat membelajar dimanapun kalian berada let's go ee sudah ada adam di Di bottom lane dan juga kira di top lane sepertinya. Oke. Tapi kali ini di arah mid lane. Vanstrom bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Di arah mid lane terlebih dahulu. Di GKK. Di GKK. Papi-papi puh. Dan Baby U kali ini memilih ke arah. Satu buah. Purple terlebih dahulu. Sepertinya kesalahan dia yang di game sebelumnya. Dia udah langsung evaluasi. Dan langsung benar-benar fokus menuju ke arah Little Wonder. Dan langsung saja ke orange map. Dan kali ini dari kedua belah pihak. Masih lebih sabar. Gak ada yang unggul. Gak ada yang rugi. Mereka temponya lebih lambat. Karena ini adalah game yang sangat menentukan. Aku sih kepo banget sih sama Pak Wito dan juga Uranus ya. Karena katanya Oji. Ini kan sampai dari early sampai late game bakal memegang Pak Wito. Apakah Pak Wito-nya benar-benar se-ngeri itu yang dipegang oleh Renvi. Atau kira yang tadi kita lihat di game kedua. Sudah cukup memberikan penerasi yang luar biasa. Tapi kali ini Adam bakal coba untuk clearing minion terlebih dahulu. Bakal struggle banget di arah bottom lane. Dan Adam harusnya bakal coba di cover abis sih. Karena dia adalah hero scaling yang butuh banget covernya di dive. Amahai bisa nih. Kalau misalnya semuanya masuk damage-nya dia bisa. Oh gak gak. Minionnya dilewatin. Iya kelewatan. Nah gue gak bilang ini Pak Wito-nya Renvi ya. Gue cuma bilang berdasarkan hero Pak Wito dan juga Uranus. Jadi siapapun yang pakai gue gak tau kayak gimana impact-nya. Cuma yang bisa dipastikan adalah Pak Wito ini bakal menjadi salah satu hero yang menyebalkan. Dan bahkan Uranus bisa tumbang kalau menurut gue. Kalau itu Renvi nya bisa menggunakan dengan baik tentunya. Yes bener banget. Dan tentunya kali ini ada Frieza di arah mid lane. Bakal coba clean minion terlebih dahulu. Tapi ternyata suit berasal dihindari satu buah ejector. Bahkan karena seorang Kodiba gak boleh pulang. Mau jadi gue yang first blood didapatkan. Dipalikan kadangnya. Bahkan tadinya harusnya didapatkan oleh seorang Aura Fire. Tapi ternyata penting masih ke sini yang gak berhasil menusuk jantung seorang Alice yang main main Mami dan main Daddy. Sementara ini kita lihat dari Baby. Sepertinya sudah mulai mengelakuan Pog-Pog. Karena turtle yang pertama ada kira sudah dimasukkan oleh seorang Angel. Kayaknya Zeus jadi korban dan Rezal. Oke kira masih bisa menghindari dengan satu buah flickernya begitu saja. Oh my god. Kena out strike yang gak berhasil dapetin poin. Tapi retribution masih coba ditahan. Dan ternyata retributionnya gak berhasil mendapatkan apapun. Bangal Frieza nya yang dapetin satu buah turtle. Oh my god. Frieza apakah dia cikal bakal menjadi seorang Finn ketika sudah besar nanti. Bisa jadi tuh. Support-support pencuri. Support-support. Tartal dan Lord. Support-support yang bisa gue bilang adalah support yang gue renggir. Gak sekolah. Gak sekolah. Tau gak kenapa? Kenapa? Karena payungnya gak permisi. Numpang lewat gitu aja ya. Iya payungnya gak etika tuh. Gak pakai Assalamualaikum tuh. Lihat aja itu dapetin tartal. Retribution dua-duanya kepakai loh. Iya loh. Itu sama kayak tadi di game pertama ya kalau gak salah ya. Yes Profesor silahkan. Iya kalau misalkan ngeliat kayak gini terus-terusan geng ini. Karena Zunes juga punya power yang sangat luar biasa dengan ejector. Godiva pasti bakal kepok banget sih. Setengah darah udah pasti bisa diamankan. Jangan sampai Godiva keculik lagi ke arah Touret. Yes bener bukan sebarang bener. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam kayaknya bakal udah memegang tempo permainan dan high. Ini harus berhati-hati. Udah ada fans dari Godiva. Dan bahkan ada masuk ke arah sana Geek Fam. Bakal memilih untuk mundur dan mengeluarkan flickernya. Gak mau terlebih dahulu untuk mendapatkan satu poin tambahan. Lebih memilih untuk farming. Sabar-sabar sedikit. Dan Aura Fire. Dengan seorang Keira lagi-lagi mendapatkan dua cutting minion di arah top. Dan juga di arah midland. Iya Keiranya emang bener-bener selalu dan selalu ya. Ini mulai disamperin oleh Renvi. Gak mau dikasih. Beda gak sama sebelumnya? Keira gak takut kan? Tadi sebelumnya Renvi pake apa? Lupa gue. Renvi itu tadi pake ini. Pake Esmeralda. Esmeralda tuh kan gak terlalu takut. Padahal upshotnya bisa diisep. Tapi lebih sakit kenapa? Lebih sakit Pak Wito. Itu no call strike-nya. Bisa berkali-kali. Dan bahkan Renvi ini bisa jump hook strike-nya itu. Bisa rontokin tubuh dan baut-baut dari seorang Keira. Belum aja di uppercut abis itu KO nanti kan. Benar sebelah itu kalau kita lihat dari high sudah melakukan arahnya ke orla purple buff. Sementara itu belum ada penetrasi yang dilakukan kembali oleh kedua tim. Sepertinya dari Zun sudah berada di embus untuk melihat pergerakan-pergerakan dari lawan-lawannya. Ya bukan hanya itu aja Zun. Tiba-tiba kaget, 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 kaget. Dan ternyata ada Bebiu melakukan rotasi menuju ke arah turtle. Hai juga sudah standby on position. Dan kayaknya lebih diunggulkan oleh Hai. Kenapa? Dia punya purple buff kali ini. Sus tiga di depan. Ngelebar Godiva ke arah belakang. Godiva bakal langsung dipox saja. Lekar pose udah ada Aegis yang dikeluarkan. Tapi gak mau follow up lebih lanjut. Tapi Renvi is coming. Kalian dipertinju. Dari sisi sebelah kiri. Bahkan ada yang berani mendekat menuju ke arah. Seorang turtle dari TNG, KMI. Masa mendapatkan turtle. Dengan amat dilebar begitu saja. Haydina dengan Taurus. Dengan pancari yang masih berjalan di masakan. Tapi di arah belakang sana. Papi-papi bumar di tumbangan. Bahkan mendapatkan dua poin. Tambah double kill atas berisa. Di sini tersisa seorang diri. Keira pun gak serangan banyak. Dan bahkan udah gue bilang. Lockout strike-nya. Meng-KO-kan seorang Keira di sisi ring sebelah kiri. Bener banget. Sudah dihitung oleh wasis 1-10. Tidak bisa bangun seorang Keiranya. Dan kayak ini objektif langsung diarahkan ke arah mid lane-nya. Dan kayak ini Adam dan juga Vance mencoba. Untuk kabur Adam. Tapi Rosmaw of Tank-nya dikeluarkan. Menghilangkan seorang Elise ke Wonderland. Lagi dan lagi kali ini. Wang-wangan dari seorang Vance. Berhasil mendapatkan poin. Di arah baseman. Sedangkan Frieza. Pas lain bawa posisi. Ada Godiva depan sana. Tapi cover yang baik dari seorang Baby. Membuat seorang Godiva berpikir 70 kali. Sebelum menangkap seorang Frieza. Banyak. Banyak tuh mikirnya tuh. Keburu kelar gamenya pak. Ejector kebelakang kali ini dari seorang Godiva. Eh Sunsiakara Godiva. Dihilangkan tiga orang dari Geek Fam. Dan bahkan ini yang over. Ternyata langsung menimalkan. Begitu saja Renvi di sana. Dengan knockout strike-nya. Da-da-hook. Da-strike. Dan overcut. Lagi dan lagi. Profesor silahkan. Ini walaupun kita tahu sendiri bahwa Pak Kuito. Tadi sempat dikurangi dari sisi powernya. Tapi dengan Pak Kuito kita tahu sendiri. Bloodlust X dia udah punya juga. Dan akan menuju ke arah brute force. Artinya dia bakal punya movement speed. Dia bakal lebih mudah lagi untuk menangkap beberapa hero. Dari teman-teman tim Aura Fire. Geek Fam. Mereka punya power banget untuk melakukan pick off. Kenapa? Karena balik lagi. Mereka punya Jawa Head. Mereka punya Kagura. Yang bahkan benar lagi bikin necklace of clearance. Dan Adam yang mungkin bakal diving ke arah bottom line. Karena udah ada Zunes juga di sini. Oke. Ada fun di sana. Baby was coming. Adam bakal coba masuk menunjukkan seorang Vaz. Likan Voskara depan. Gak mau telah berjalan dulu. Tapi ternyata Renvi. Ada knockout strike-nya. Garo masih dapat di satu. Ibrahim Senggara belakang. Dan pasnya masih dilindungi oleh seorang Pak Wittonya. Pak Wittonya udah sekarat banget. Tapi masih bisa pulang. Langsung aja Adam lakukan penetrasi ke bottom line. Sedangkan. Lihat. Hai-nya. Dipotong aja di sana ada Zunes. Ada Baby U dan juga Renvi. Hati-hati. Tapi kayaknya Baby U sadar mengejar high di arah top line. Bagaikan mengejar dia yang sudah punya pasangan saat ini. Dan terlalu subhanallah untuk aku. Sia-sia. Sia-sia. Tapi tidak ada sia-sia untuk Baby U. Karena mendapatkan turtle. Yang kedua kayak ini Keira akan menjadi bulan-bulanan. Sudah ada Zunes. Ejector ke belakang. Oh my god Keira. Masih ada blinker. Tapi ternyata Baby U. Likan posnya terlalu sakit. Gak mau terlebih dahulu. Memilih untuk mundur. Dan bahkan Baby U lebih sabar lagi. Keira pulang. Dan Zunes disana. Keira-nya gak pulang. Karena kalau Keira-nya gak pulang. Dia bakal coba ditumbangin. Pasti. Karena ada Renvi disana. Ada Godefi yang terlihat. Belum ada knockout strike. Renvi gak berhasil dapetin satu. Dan juga satu Boy Ejector. Gak berhasil menuju karat sering Godefi. Di arah parma dari tim Maura Fire. Iya high juga. Darangnya udah cukup sekarat ya. Dan kali ini udah beberapa buff. Tadi gue catat ada dua buff. Yang sudah bisa diamankan oleh seorang Geek Fam. Hati-hati. Mereka udah kehilangan banyak sekali. Poin kill. Dan juga udah kehilangan gold yang cukup jauh. High harus cepat-cepat. Bangkit dari posisi yang sekarang. B. Coba B. Coba cariin win rate angel lah. Berapa B? Untuk MPL kali ini. Coba kita kali ini. Tapi sebelum itu di arah parma lain. Keira. Di arah parma lain. Bukan coba diisap begitu saja. Hisapan maut dari serang Adam. Keira masih coba untuk memaksakan. Di viral jasih karat serang sus. Ada Frieza disana. Tapi liat ingin yang offernya belum dikeluarin. Sabar. Begitu sabar. Yang didapatkan oleh seorang Frieza. Berapa professor? Beratus. Beratus persen. Baru dipakai sama Bang Tato. Oke. Kalau gitu Keira. Keira bakal coba untuk bisa mempertahankan diri. Tapi Baby masih mau lebih terlalu sakit. Garungan di belakang sana. Kalau dibantu ditumpangnya begitu saja. Fans masih diselamatkan oleh seorang angel. Apa pimpam ibu. Baby udah apetin satu seorang Keira. Di arah bottom lane juga harus kehilangan turunnya. Ini bisa menjadi bentana. Untuk tim Maura Fire. Iya. Gifem benar-benar menunjukkan tajinya. Yang gak bisa dibendung oleh tim Maura Fire. Dua tarit bersamaan. Dihancurkan. Oh. Dari top. Belum masuk ke dalam. Kenapa strikenya belum dikeluarkan. Tapi ternyata Sun harus sekarat kali ini. Crossbowl yang udah nyala. Belum ada yang keluar. Menunjukkan seorang Revit. Tapi itu Frieza yang tertinggal. Demis yang masih bisa dihindari. Dan ada mencoba untuk menggabar. Dan ada satu bahagian platon. Baby udah semakin tajir melintir kali ini. Kalau kita lihat. Gak ada lagi. Al-Miskinah-Al-Miskinu. Dapat 3 poin kill. 0 dead. 4 asis. Ngeri-ngeri sedap. Dan bahkan Renvi-nya. Udah gue bilang. Paku itu adalah hero yang sangat menyebalkan. Mau satu lawan dua. Bahkan Renvi kalau dibalikin keadaannya. Dia tuh yang menang. Gue dipercaya gak? Percaya sih. Dia yang menang. Apalagi dia udah punya ini kan. Brute Force. Dia udah punya 1-2-2 pasen. OTW Queen Swings. Apalagi kalau dia nanti lihat. Dengan adanya damage yang dimiliki dari tiga ini. Dia bikin Oracle. Betul. Regennya bos. Auto cepat. Absorbnya juga nambah berarti. Absorb, dragon sama cooldown. Itu kelar bro. Dijedak-jeduk terus. Jedak-jeduk. Sementara itu Lord juga udah dijedak-jeduk oleh Bebiu. Dan juga Renvi kali ini dari Geek Fam. Akan mengamalkan Lord yang pertama. Tanpa ada kontes dari Aura Fire. Tanpa ada kontes. Dan bahkan Bebiu kali ini farming dengan Well Punch. Kita lihat. Udah punya Corrosion DHS. Dan dia bakal lebih benar-benar respect. Dengan adanya magical damage. Demiliki oleh Adam dan juga Breeze. Ini tim Aura. Mereka harus mengkawal pergerakan dari seorang Vans. Dan Vans Strong berkali-kali menyelamatkan Vans. Itu adalah hal yang bagus banget. Kenapa? Karena bisa dibilang Hai punya skip apa? Skill escape mechanism. Dia masih punya puncher. Dia masih bisa toners mengimin damage. Dia masih punya pentamester cushion. Tapi sedangkan Vans. Dia gak punya apa-apa. Dia punya hanya crossbow of tank. Dia ada sword flower. Dan dia punya durability yang rendah banget. Emang jadinya Vans Strong lebih fokus ke arah Vans. Mau gak mau. Kalau kayak gini ceritain. Apalagi kita juga tahu Vans adalah harapan bangsa yang paling agung nanti di late game. Karena dia weng-weng. Yang cukup ngeri kalau udah masuk late game. Mereka udah jadi. Tapi Adam memaksa seorang Keira. Lihat Keiranya. Benar-benar damage yang cukup sakit dikeluarkan dari Bebiu. Lengar legend punch-nya. Ternyata Bebiu terlalu offside. Damage diterima cukup banyak. Di arah mid lane. Crossbow of tank-nya udah nyala. Masih bisa dihidari begitu saja. Dapatnya sudah sorot. Bayangkan saja. Demainnya terima. Tukup besar dari seorang Kodiba. Ada fokus ke arah belakang. Mudah-mudahan ada攻p tank lagi. Fokus ke arah base-nya. Lihat di arah belakang. Bapak-bapak. 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 Bapak-bapak.